Bismillahirrahmanirrahim Gak apa-apalah walaupun jadi istri kedua, ketiga, Masya Allah Itu orang baik Artinya dia minta orang soleh Karena ada wanita-wanita yang menunggu penantian cukup lama Akhirnya datang seorang lelaki melamar Padahal dia bukan laki-laki baik-baik sama orang tuanya Dinikahkan Kenapa aduh kesian usah umurnya sudah 31 tahun Yaudah Bismillah nikah Dua tahun cerai Karena ternyata suaminya buaya Bukan manusia Ada jaman ada buaya darat Maka dalam masa penantian ketika nanti ada yang melamar Tetap dicek Orangnya soleh Kalau gak soleh, tolak Gak apa-apa menolak Dan orang tua jangan malu menawarkan putrinya Umar bin Khattab Radhiallahu ta'ala anhu Ketika putrinya Hafsah menjadi janda Dia datangi Abu Bakar Sidi Abu Bakar sudah punya anak Banyak anaknya Istrinya sudah lebih dari satu Ditanyain sama Umar bin Khattab, Abu Bakar Kok gak mau nikah lagi Anakku Hafsah Kok nikahin dia Subhanallah Kalau sekarang ada bapak menawarkan putrinya Kepada lelaki yang sudah beristri Apa kata orang kampung Merusak rumah tangga orang Ini pelakor Ini pelakor Ya pelakor istilahnya Apa kata Abu Bakar Ya Allah Aku tunggu aku mikir dulu Kata Abu Bakar Umar Merasakan Agak sakit hati Sama Abu Bakar Ditawarin putrinya gak mau Datang ke Usman bin Afan Usman kau gak mau nikah Engkau nikahi putriku Padahal Usman sudah punya Istri Nah Usman aku kayaknya Masih belum berfikir Untuk menikah saat ini Akhirnya Siapa yang melamar Hafsah Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Setelah dilamar Sama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Menikah sama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Abu Bakar Datang kepada Umar bin Khattab Mohon maaf Ketika aku menolak tawaranmu Aku gak ingin Mengatakan Nabi sudah Ingin melamar putrimu Karena rahasia Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Aku tidak ingin menyampaikannya Seperti itu Artinya orang tua Jangan malu Untuk menawarkan putrinya Datang kepada orang yang soleh Dilihat Ada seorang yang baik Walaupun mungkin secara Finansial Tidak Tidak kaya Tapi orangnya semangat Untuk bekerja Tawarin putrinya Dan Persiapkan diri Untuk menjadi wanita Yang kona'ah Yang menerima Karena mungkin Engkau mendapati Suami yang tidak sempurna Penuh dengan kekurangan Tapi ketika seorang Tahu Pasangan hidupnya Tidak sempurna Maka insyaallah Dia akan bisa menjalani Kehidupan rumah tangga ini Dan nasihatannya Buat para wanita Dalam masa penantian itu Belajar bagaimana Menjadi seorang istri Belajar bagaimana Menjadi seorang ibu Persiapkan dirimu Untuk itu Barakallah fikum Terima kasih telah menonton